Intro Halo teman-teman semua bagaimana kabarnya hari ini Saya doakan semoga sehat selalu ya dimanapun kita berada Pada video kali ini saya akan sharing analisis pada Pirex OSD Untuk hari Senin tanggal 15 April 2024 Oke kita langsung cek dulu pola candlestick yang terbentuk di daily Pola candlestick terakhir itu saya perhatikan disini ada rejection Dan menghasilkan candle bearish ya Memang pada daily ini kita lihat untuk candle bearish terakhir ini Dia belum sanggup nge-break candle bullish sebelumnya ya Tapi menurut saya ini masih akan ada penurunan atau retest ya Untuk harga bias di XOUSD ini masih buy ya Jadi jikapun harga nanti turun ini adalah retest teman-teman Oke Coba kita masuk ke time frame H4 Ya pada time frame H4 Saya melihat disini ada setup CB1 ya Dimana satu candle bearish ini dia mampu nge-break support recordnya disini Oke Lalu ini menjadi candle IB nya Ini support yang sudah di-break Oke kita coba gunakan vibratrismon untuk melihat potensi penurunan ini Menggunakan setup CB1 yang muncul di H4 ini Oke Disini potensi harga akan mengalami penurunan ya Retest Minimal di zone 161.8 ini Oke Ini kalau kita lihat ya di CB1 ini Harga belum ada retest ya Untuk menggunakan CB1 saya sudah sering share ya Dan vibratrismon ini ya Jika kita menggunakan Menurut saya Sangat bagus ketika kita melakukan entry Contohnya ini masuk di angka equilibrium Atau setidaknya di angka 61.8 Untuk apa? Tujuannya adalah untuk Menghindari terjadinya floating Yang terlalu tinggi Apalagi jika masuk ke zone Angka sakral ini Ini sangat bagus teman-teman Jadi Untuk saat ini kalau kita perhatikan Belum ada retest ya Setelah terbentuk CB1 ini ya Dia belum ada retest Nah Saran saya Kita tunggu retestnya teman-teman Untuk menghindari floating tadi Oke Jika nanti Harga mengalami penurunan Sampai dia nge-break 161.8 ini Ini tidak menutup kemungkinan Harga akan masuk ke zone 261.8 Nah ini ya Ini Zone area nya masih fresh ya Area 161.8 ini juga bisa kita Pantau untuk melakukan buy nya Jadi Sesuai dengan konfirmasi aja teman-teman Kita entry sesuai konfirmasi yang muncul Jika tidak muncul Maka harga akan masuk ke zone 261 Lalu akan mengalami Kenaikan kembali Jika terkonfirmasi di Zone 261 ini Melihat situasi Pola candle ini Ini masih fresh ya Area entry ini Atau OB nya Nah Tidak menutup kemungkinan harga Akan merespon di Zone 261 nya Yang penting ada konfirmasi Kita boleh ajar Buy nya teman-teman Dan sesuai dengan bias ya Bias pada time frame H4 juga adalah Bias buy Oke Sekarang kita akan Fokus di M15 aja Karena ini analisanya Untuk hari Senin ya Ya M15 ini Kalau kita perhatikan Saya melihat ada Change of character ya Di area ini ya Nah ini merupakan low Yang sudah valid Dan ini berhasil diberikan Terbentuk change of character Di M15 Sekarang coba kita cek dulu Untuk low ini Belum valid ya Fullback nya itu ada Pada zone area ini Untuk saat ini Oke itu fullback nya Kalau nantinya dia masih Membuat penurunan Setelah ini Nah contohnya dia membuat low Yang lebih rendah Maka fullback nya disini Kita tinggal cari aja teman-teman Fullback terdekatnya Lalu ini menjadi Area entry untuk sale Karena biasanya di M15 Sudah Sale Atau penurunan Apakah kita boleh meng-qt Time frame M15 nya Boleh-boleh aja teman-teman Yang penting Nanti kita tahu Respect yang muncul di order block nya Kita anggap ini low nya sudah valid ya Kita ancang-ancang aja ya Ancang-ancang untuk melakukan entry sale ya Nah ini salah satu area entry Kita atau OB nya Pada M15 Oke Drop base drop ini juga boleh Sebagai area entry Area base ini ya Supply ini Nah ini Jadi Sesuaikan dengan adanya Konfirmasi yang muncul nantinya Di area yang kita marking ini Atau order block ini Nah itu aja cara kita Jika kita mengikuti time frame M15 Itu oke-oke aja teman-teman Ya sekarang Ya perlu kita tunggu ya Di M15 ini Low ini tunggu sampai Menjadi low valid Kalau kita sesuaikan dengan Munculnya Pola penurunan Di time frame M4 Berdasarkan Setup Si W1 Menurut saya ini sangat cocok ya Di M15 ada change of character Dan low nya belum valid Nah maka menurut saya ini Cukup bagus kita tunggu ya Sampai dia mengalami Kenaikan Dimana low ini Jika sudah valid Maka harga retest Kalau dia masuk ke Zone entry pertama ini Atau Supply ini Maka harga ini retest Melalui Si W1 itu Dia sudah masuk ini Ke angka Equilibriumnya Jadi ini bagus banget ini Teman-teman Ini sesuai Si W1 dengan Mechanical market structure Yang sudah kita Pelajari Jadi tidak menutup Kemungkinan ya Seperti ini Nah maka Kalau kita sesuaikan juga Dengan si W1 Nah ini lebih bagus lagi Jika harga masuk ke zone ini Kita tunggu konfirmasi Di sini berdasarkan Mechanical market structure Jadi kita tidak terkecoh Dengan adanya si W1 ini Apakah si W1 bisa fail Ya bisa aja teman-teman Berdasarkan Mechanical structure Yang kita Kombinasikan dengan Si W1 Maka kita Akan menunggu Konfirmasi di area ini Atau Di area Nah ini Area Pertama ya Paling tinggi ya Ini Tidak menutup Kemungkinan Harga Seperti ini Nah gitu ya Jadi Minimalnya Atau Rasional TP di 161.8 ini Nah kira-kira Ini yang perlu Kita tunggu Untuk Jangka pendeknya Di hari Senin ya Nah Apabila Langsung Mengalami penurunan Bagaimana bang Kalau Seandainya Harga ini Langsung Turun Seperti ini Ke zone 161 Di zone 161 ini Teman-teman Kita boleh Pantau Untuk Posisi Bayinya Artinya Kalau nanti Dia sampai Ke zone ini Dia langsung Turun Artinya kan Untuk low-nya ini Kan belum valid nih Kalau dia langsung Turun ke sini Maka tunggu aja Low itu Sampai menjadi valid Berdasarkan Mechanical Struktur Di M15 nya Perhatikan nanti Area 161 Kalau misalnya Ada yang Galving Bullish nya Kita boleh Ambil Buy nya Jika kita Ingin focus Sell nya Kita tunggu Di area entry Yang kita marking Ini Nah itu Poin yang bisa Kita Lakukan ya Untuk Mengeksekusi Market Di Time frame M15 ini Jika terjadi Kedua Poin ini ya Poin yang pertama Tadi kita Analisa Bahwa harga Kita akan Retest Untuk membuat Low ini Menjadi valid Yang kedua Jika nanti Dia langsung Turun Malah Masuk ke 161.8 Kita tetap Menunggu Berdasarkan Mechanical Struktur Low itu Harus valid Lalu kita Boleh melakukan Entry Bayi Jika ada Engalping Bullish nya Nah itu Bagi yang Agresif Bagi yang Ingin tetap Menunggu Sell nya Berdasarkan Mechanical Di struktur M15 Boleh menunggu Harga masuk ke Area entry Yang kita marking Ini Tentunya Jika sampai Ini langsung Turun Area entry Juga bertambah Menjadi Ikut di John sekarang Ini ya Nah saya harap Teman-teman Mudah ya Memahami ya Yang saya maksud Ya Oke Tentunya Jika Tidak terkonfirmasi Seperti di awal Tadi Maka tidak menutup Kemungkinan Harga ini Akan masuk ke John 261 Ini Nah seperti yang Sudah kita Analisa di awal Tadi ya Tapi untuk Jangka pendeknya Untuk Senin Inilah yang bisa Kita tunggu Di Temprim M15 Ini cukup Bagus sih Untuk Scalping Scalping harian Tidak perlu Terlalu Lama Old position Jadi kita Scalping Scalping Jangka-jangka pendek Itu juga Sudah cukup Lumayan Jika kita Bisa dapat Sampai ke John 161 Dari John entry Ini Ke John 161 Sudah cukup Banyak Teman-teman Oke Itulah teman-teman Di Mechanical Structure Dan CB1 Yang kita analisa Di XOUSD Semoga Analisa kita Ini Beronfaat Dan menambah Bawasan Untuk kita Semua Ini analisanya Untuk hari Senin Jadi Untuk Hari-hari Selanjutnya Kita Akan Sharing Di Next Videonya Oke Teman-teman Terima kasih Salam Profit Dan tetap Semangat